ke adonan wafel yang tadi diaduk sampai adonan dan wafelnya ini tercampur merata, setelah itu kita akan siapkan cetakan wafelnya di awal biar gak lengket, bisa dikasih mentega sedikit atau minyak sedikit, setelah itu baru kita masukin adonan wafelnya, ini pastikan cetakan wafelnya udah panas ya, setelah itu baru dibalik dan tunggu sampai wafelnya ini berubah warna sedikit kecoklatan, ini biasanya udah matang, lakukan sampai semua adonan habis dan biasanya untuk takaran segitu jadi 9 wafel selamat riku